Jalan sepanjang 770 meter yang menghubungkan Dusun Trugo dan Dusun Sonosari dirismikan oleh Bupati Karanganyar, Kapolres Karanganyar, dan Dandim 0727 Karanganyar. Sebagai tanda telah resmi dibukanya akses jalan baru, Bupati Karanganyar bersama Dandim 0727 Latko Infantri Isanagung Widio Wibowo melakukan penandatanganan prasasti yang terletak di ujung jalan baru penghubung dua dusun itu. Setelahnya, Kapolres Juliet Mono melakukan pemotongan pita di ujung jalan yang telah selesai dibangun. Proses ini disaksikan oleh ibu-ibu desa Jatiwarno dan dimeriahkan oleh kesenian karawitan dari desa Jatiwarno. Kapolsek Karanganyar, AKBP Leganek Mawardi berharap pembangunan jalan cor di area persawan ini dapat dimanfaatkan oleh petani untuk distribusi pertanian sehingga tercipta kesejahteraan di desa Jatiwarno. Terima kasih. Untuk kegiatan TMMPD ini salah satunya jalan membangun jalan dan jembatan jembatan ini menggabungkan dua desa, dua dusun di desa Jatiwarno, di Jatiwarno ini tadi. Untuk situasi Kamtipmeh yang selama ini desa itu agak harus muter, terlihat solid, dia akan lebih dekat dalam akses ke jalan rayanya. Otomatis dalam patroli kita akan lebih sering datang ke sini lagi, sambang kita juga dari Pabin Kamtipmeh, dari Konsep Jatiwarno, juga akan lebih mudah untuk mengasih akses jalan ini. Mudah-mudahan dengan terbangunnya jalan maupun jembatan di wilayah Jatiwarno ini menjadikan manfaat bagi warga sekitar sekolah ini dan lebih bagi kemajuan Karanganyar. Terima kasih. Momen peresmian jalan baru ini dilakukan saat penutupan TNI Manunggal membangun desa reguler ke-19 di desa Jatiwarno, Karanganyar. Tim Liputan Cahaya TV